Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton WSK mampu cetak gol cepat mereka di menit ketiga melalui striker mereka, Kujo Hernandez dan gol penyeimbang di menit ke-74 melalui gol Zapier Edseita Saat ini Real Madrid masih berada di posisi ketiga dengan koleksi 57 poin terpaut 2 poin dari Atletico Madrid yang masih berada di posisi kedua Selanjutnya pasukan Zinedine Zidane akan menyambangi Mestaya dalam lanjutan alikasan Thunder Hornada ke-30 kontra Valencia Sehari sebelum kick-off laga kontra WSK di Bernabeu laman resmi Klub Real Madrid kembali merilis laporan medis pemain Kali ini pemain yang dilaporkan tengah mengalami cedera adalah Thibaut Courtois Setelah kembali dari tugas negaranya Keeper Timnas Belgia itu kembali ke Valdebebas dalam kondisi yang tidak 100% fit dan akhir pekan kemarin Courtois didiagnosis menderita cedera peradangan pada otot paha kenannya Ini adalah cedera kedua Keeper 26 tahun itu pada musim ini dan kini dirinya bergabung dengan dua pemain lainnya yang sedang dalam pemulihan yaitu Dani Carvajal dan Vinicius Junior Boss Manchester United oleh Gunnar Solskjaer menepis semua rumor yang mengatakan bahwa Paul Pogba akan meninggalkan Manchester United dan bergabung dengan Real Madrid pada musim panas ini Sebelumnya pemain berusia 26 tahun yang terikat kontrak di Old Trafford hingga 2021 itu dikabarkan telah mengirimkan agennya ke Madrid untuk melakukan negosiasi transfer Dan beberapa pekan yang lalu Pogba secara terbuka mengatakan bahwa Real Madrid adalah klub impiannya Ia pun tidak menyembunyikan kekagumannya kepada Zidane Dia hanya dengan sopan menjawab pertanyaan itu Tetapi Paul senang di sini Dia akan menjadi bagian besar masa depan United Menurut laporan yang berada di Turki Pemain AS Roma, Sengis Undar telah dikaitkan dengan kepindahan musim panas ini ke Real Madrid Dalam laporan tersebut Wingir berusia 21 tahun itu telah masuk dalam rencana perbaikan tim untuk Los Blancos musim depan Namun sejauh ini Real Madrid bukanlah satu-satunya tim yang tengah dikaitkan dengan sang pemain Beberapa klub top Eropa lainnya juga dikabarkan tertarik padanya Usai kemenangan atas WSK di Hornada ke-29 La Liga malam tadi Los Blancos langsung kembali ke Valde Bebas dan mulai bersiap untuk pertandingan selanjutnya kontra Valencia Dalam melanjutan La Liga Santander Hornada ke-30 pada 4 April nanti di Estadio Mestaya Pada sisi latihan tim hari ini Para pemain memulainya dengan sisi pemulihan dan melanjutkan beberapa latihan dengan bola Sementara para pemain seperti Vinicius, Carval dan Cortoa masih melanjutkan proses pemulihan cedera mereka Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!